Intro Selama tahun 2018, Kementerian Agama Kota Batam telah banyak melakukan kegiatan penting dan monumental. Di antaranya adalah pembangunan gedung KUA dan Manasik Haji di belakang Padang, peresmian laboratorium dan perpustakaan terpadu yang pertama di Indonesia. Kementerian Agama Batam juga menjadi pilot proyek nasional untuk penerbitan kartu nikah. Selain beberapa kegiatan penting ini, dengan adanya PTSP, peningkatan pelayanan di kantor Kementerian Agama Batam pun semakin baik. Masih dalam suasana perayaan Hari Amal Bakti, Kementerian Agama Batam masih memiliki agenda puncak pada 12 Januari 2019 nanti, yaitu Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan besar yang digelar setelah pelaksanaan upacara yang melibatkan 5.000 peserta. Selama tahun 2018, selain beberapa kegiatan penting dan inovatif yang dilakukan, peningkatan pelayanan di kantor Kementerian Agama Batam sudah semakin baik. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Erizal Abdullah mengatakan, hal terbaik yang telah dicapai dan dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Batam selama tahun 2018 akan menjadi tolak ukur untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM yang ada di tahun 2019. Di 2019 ini kita berusaha untuk lebih meningkatkan lagi semangat kerja dan prestasi kerja dan menjaga hubungan baik lagi dengan mitra-mitra kita karena ada tiga hal yang insya Allah akan kita coba terus bertahankan. Pertama, prestasi minimal bertahan, tapi kalau bisa kita terus meningkat. Kemudian hubungan kerja, menjaga relasi kita. Kemudian, pribadi, kita berusaha interen Kementerian Agama juga. Bagaimana kepribadian orang-orang Kementerian Agama itu memang bisa-bisa dicontoh sesuai dengan lima budaya kerja Kementerian Agama itu. Karena ada integritas, ada profesionalitas, ada inovasi, ada tanggung jawab, dan ada ketolah dana. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV, Salam Triberata.